Pembacaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 218-PL.01.08-BA-05-2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota secara nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 2, Kantor Komisi Pemilihan Umum Rebirb Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta menetapkan Satu, Bapak-Ibu sekalian ini masih berita acara ya, nanti yang jadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK. Satu, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perincian sebagai berikut. Satu, jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhyamin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Dua, jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Tiga, jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.000 10.878 suara.